Intro Penyerang Persibandung, Ciro Apes bermain memukau saat Persibandung menang 2-0 atas PSS Leman. Ciro Apes berhasil membuat mewoto berdecah kagum setelah menjebol gawang PSS Leman pada laga pekan ke-22 Liga 1 2022-2023. Pada minggu 5 Februari 2023, Ciro Apes mencetak gol di laga Persibandung kontra PSS Leman pada menit ke-27 dan 40. Berkat 2 gol dari Ciro Apes ke gawang PSS Leman, Persibandung memperpanjang rekor Unba Eton mereka sebanyak 14 pertandingan di Liga 1. Ciro Apes mulai memanaskan daftar top skor Liga 1 sementara dengan mengemas 9 gol dan 3 asis. Ciro Apes memang masih jauh produktif dibandingkan kompotitornya di Persibandung, Davida Silva. Sampai dengan pekan ke-22 Liga 1 2022-2023, Davida Silva sudah mencatatkan 16 gol bagi Persibandung dan mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dalam daftar top skor Liga 1 2022-2023. Pelan namun pasti, Ciro Apes mulai menemukan performa terbaiknya di Persibandung pada putaran ke-2 Liga 1. Ciro Apes mulai tampil mempesona, kendati tidak mencetak gol di setiap pertandingan Persibandung. Di bawah rajikan pelatih Luis Mila, Ciro Apes acap kali diduetkan dengan Davida Silva dan kerap memberikan asis matang ke rekan senegaranya itu. Pada 19 penampilan bersama Persibandung, Ciro Apes menoreh 9 gol dan 3 asis. Direktur PT Persibandung bermartabat Teddy Cahyono merasa prihatin mendengar kabar adanya pendukung PSS Sleman dan Bomoto yang terluka dalam sebuah gesekan pada pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada minggu 5 Februari 2023. Dalam peristiwa tersebut, dilaporkan seorang supporter PSS Sleman dan Bomoto terluka. Namun, setelah mendapatkan perawatan medis, keduanya diizinkan pulang. Atas peristiwa tersebut, Teddy Cahyono menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, terutama supporter PSS Sleman yang kurang mendapatkan perlakuan semestinya. Atas nama Persib, kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, termasuk teman-teman dari Sleman yang diperlakukan tidak semestinya. Selama di dalam lapangan dan di luar stadion ujar Teddy Cahyono, Teddy berharap peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sebab, akibat ulah oknum kelompok supporter yang tidak bertanggung jawab inilah, yang membuat Persib Bandung kerap kesulitan mendapatkan izin penyelenggaraan pertandingan. Teddy berharap peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, sebab, akibat ulah oknum kelompok supporter yang tidak bertanggung jawab inilah, yang membuat Persib Bandung kerap kesulitan mendapatkan izin penyelenggaraan pertandingan, apalagi dengan kehadiran penonton. Kendati demikian, Teddy berjanji untuk terus meningkatkan koordinasi, komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dalam hal yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan menyaksikan pertandingan kandang Persib Bandung. Sesuai komitmen, kami akan terus memperbaiki penyelenggaraan pertandingan kandang, terutama dari sisi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan tegas Teddy Cahyono. Persib Bandung punya waktu 5 hari untuk kembali mempersiapkan diri menghadapi pertandingan lanjutan Liga 1 2022-2023 kontra Bali United. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Mugo Arjo, Sleman, pada Jumat 10 Februari 2023 mendatang. Pelatih Persib Bandung, Luis Mila, mengatakan, seperti laga lainnya, ia menjadikan duel kontra Bali United sebagai final. Ia berharap catatan positif Persib terus berlanjut. Mila mengatakan banyak hal yang harus dipersiapkan dalam laga mendatang, sebab Bali United punya kualitas permainan dan individu pemain yang mumpuni. Ia juga melihat pertandingan tersebut adalah dua tim se-level dan akan menjadi laga yang menarik. Bagi kami, semua pertandingan adalah final. Kami punya waktu 5 hari untuk melakukan persiapan menghadapi Bali United. Kami menaruh rispek pada mereka dan terus bekerja dengan gaya yang kami miliki. Juga memikirkan konsep untuk terus berbenah menghadapi laga tersebut. Saya menaruh hormat kepada Bali, karena mereka tim yang bagus. Ada banyak pemain yang berkualitas dan memiliki pelatih dengan level tinggi, dan sudah bekerja di Indonesia dalam waktu yang lama. Menurut saya, kami akan bertandang dengan tim yang punya level yang setara. Ada di level teratas baik itu dari sisi pelatih dan pemain ungkap Luismila. Mudah-mudahan Persibandung bisa kembali meraih hasil terbaik di pertandingan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.